Yeay! Tuhan, Yeay! Di Padepamos Anggok kepada pokan-pade pokan Jaipohan di Jawa Barang Takapi serang mamih bulung sobari Haturan pula Mengsela Kakaim Murat 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 Gabung disini ya Bunda ya, kita duduk sama-sama lagi yuk Yaudah duduknya deket Anak Citi aja Ya siap, hebat luar biasa Ayo cerita-cerita lagi dan siapa yang mau bertanya ada kesempatan atau kalau gak mau nanya nanti dikasih pertanyaan Ada sebelah Bunda dong Oh iya Maiknya mana? Ada disitu Bunda Baik terima kasih Ayo saya Ayo nanya Aduh susah ya Aduh Aduh Pak Ma nama saya Farik Saya ingin bertanya Alat hemat listrik apa saja sih? Oh Kamu hebat banget sih Hebat Tanyaannya itu hebat Iya Apa? Waduh susah juga jawabnya kalian Iya Tapi saya coba deh jawab Alat hemat listrik yang pertama itu ya mematikan lampu tepat waktu Itu kebiasaan kita lakukan Iya Terus ada tadi yang kita coba yang tadi ada pakai sensor Iya Sehingga dia nanti tiba-tiba mati Oh Begitu Iya Jadi paling pas sebenarnya hemat dari kita Kita mulai dari kita untuk berhematnya Baik Jadi gak perlu pakai alat tapi dari kita sendiri bisa udah bisa menghemat ya Bunda Sudah bisa Iya Jadi coba ayo anak-anak Mana matanya? Ini mataku Mana telinganya? Ini telingaku Baik dengarkan Yang pertama adalah Keluar kamar matikan Lampu Yang kedua Lampu belajar hanya dipakai buat membaca Begitu ya? Yang ketiga Kayak tempatnya Bunda tuh Kamarnya 24 Semuanya pakai AC Iya kan ya Bunda? Oh iya Iya Jadi kalau di kamar gak ada kalian AC nya dimatikan Dimatikan Gitu ya Apalagi Pak RT Oke Nah jadi yang sering nih kita lupa Kalau lagi nonton Itu juga kita lupa biasanya Cuma di remote dimatikan Oh Kalau di rumahnya kan ada 10 TV ya lebih ya Lebih ya 24 Ada 100 ya Ada 100 24 kamar 1 kamar 2 TV Wih Wih Pusing tuh nonton Biar gak ketinggalan program Pak Meri Bye Lalu Terus Pak Man Jadi Pak Man apalagi TV matikan TV matikan Terus kalau kita sekarang Ya tadi Kalau di kamar harus dimatikan semua Ya kadang-kadang juga sebenernya di kamar mandi lupa juga matiin lampu di kamar mandi Itu harus dilakukan Iya Kemudian ngecharge ini Ngecharge handphone Ngecharge mainan yang suka kan Ada charger nya juga Iya Itu biasanya kan cuma handphonenya yang diambil Caksanya enggak Harus cabut Itu remote nyedot juga ya Iya Biar gak lagi ngecharge ke sedot ke listrik Iya Sama juga nonton TV biasanya remote nya di purchase stand by Tapi kan jadi banyak juga nanti semua Eh sama ada satu lagi nih penting nih Anak-anakku sayang Kalau misalnya kalian main game Jangan sambil di charge Kalian main game ya bahaya Kalau pas korslet bahaya Betul betul Bisa tetap meledak ya Iya gitu ya Iya Seperti itu Bisa tetap meledak ya Tengah Kau katika Kau katika Kau katika Terima kasih.